Hai guys, disini kita bakal ngejawabin pertanyaan-pertanyaan yang kalian berkasih Stay tuned! Oke, jadi pertanyaan pertama apa nih? Ya sebentar kita cek dulu, pertanyaan pertama ISAC itu organisasi apa sih? Jadi ISAC adalah organisasi internasional untuk mendevelop leadership kalian dimana kita melakukannya melalui exchange dan kita terdapat di 120 lebih negara untuk melakukan exchange, seperti itu Nah masih ada lagi nih, global volunteer itu apa sih? Nah jadi global volunteer adalah program dari ISAC dimana kalian dapat melakukan proyek selama 6-8 minggu di luar negeri dimana kalian akan melakukan proyek berdasarkan SDG atau Sustainable Development Goals yang dilaksanakan oleh United Nations atau PBB Nah nanti tuh kapan, terus nanti kuliahnya gimana dong? Nah jadi sebenernya global volunteer itu bisa kapan aja nih, tergantung proyeknya kapan cuman karena kita sesama mahasiswa nih, jadi kita menyarankan kalian untuk berangkat sesuai libur kalian jadi misalnya nih, libur kalian mulainya Desember, nah ada proyek tanggal 22 Desember nih, kalian bisa ikut proyek tersebut Nah nanti tuh negaranya dimana, terus apakah kita pilih sendiri atau gimana? Nah jadi negaranya kan seperti kita bilang tadi, ada di 120 lebih negara cuman kita menyarankan untuk Asia nih, kita tuh pilih ada Thailand, Malaysia, Vietnam dan Filipina lalu untuk Eropa sendiri kita ada Ceko, Turki, Poland dan Slovakia kenapa 8 negara tersebut? karena kita udah pernah mengirim orang-orang dari Surabaya di negara tersebut dan experience-nya mereka bagus nih, jadi kita lebih menyarankan kalian untuk ke negara tersebut nah terus pilih sendiri atau engga, misalnya kalian mau ke negara lain, itu boleh banget jadi lebih dari kita akan membantu kalian untuk memilih proyek yang sesuai dengan kalian Wah keren banget, terus nanti disana tuh tinggalnya dimana? Nah untuk tinggalnya sendiri ada 3 pilihan nih, pertama ada pilihan dimana kalian bisa tinggal dengan host family atau rumah penduduk di tempat proyek kalian seperti contoh aku dulu waktu di Thailand, aku tinggal di rumah penduduk di desa tempat aku proyek lalu dan biasanya disitu kalian gratis nih, misalnya kayak bakal di provide makan sama mereka seperti contoh sarapan atau makan malam terus pilihan kedua ada hostel, dimana kalian nanti harus membayar untuk setiap malam di hostel tersebut lalu pilihan ketiga ada dorm, dimana kalian kemungkinan besar akan tinggal di dorm tempat sesama iseker disana, atau nanti tinggal dengan sesama exchange participant yang lain, seperti itu Kak, kalau untuk biaya akomodasi tadi kayak dorm, hostel itu gimana Kak? Nah nanti biasanya oleh pihak ISEC di luar atau di negara tempat kalian akan melakukan exchange akan memberi penjelasan dimana biaya yang harus kalian keluarkan itu berapa sih, kayak gitu jadi misalnya nih, emang setiap malam itu misalnya biaya untuk hostelnya adalah $10 per malam biasanya mereka ngasih tau biaya untuk hostel $10 per malam, jadi kalian bisa menyiapkan uang dari Surabaya, kayak gitu Nah ada lagi, ada lagi, apakah nanti disana kita tuh berangkat sendiri apa gimana nih? Nah, untuk berangkat sendiri apa nggak? Misalnya nih, kalian mau ngajak temen kalian buat ikut exchange itu boleh banget jadi kalian bisa berangkat berdua dari sini, atau mau rame-rame juga nggak apa-apa cuman biasanya kemungkinan besar kalian akan berangkat sendiri nih dari Surabaya tapi jangan khawatir, karena nanti dari kita dari ISEC Surabaya juga akan menemani kalian sampai bandara dan begitu nanti kalian sampai di negara tujuan, juga akan ada seseorang yaitu ISEC yang akan menjemput kalian itu jadi cara kalian untuk menjadi mandiri, seperti itu seperti itu tarik sekali ya Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, syaratnya tuh kalau mau ikutan Global Calendar tuh apa sih? terus butuh tuful nggak sih kak? Oke, jadi gini, untuk syarat tentu ada yang pertama adalah syarat umur yaitu berumur antara 18-30 tahun saat melakukan program Global Volunteer kemudian syarat yang kedua adalah memiliki tentunya kesempatan dan waktu yang tersedia syarat yang ketiga adalah bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris minimal bisa dimengerti oleh orang-orang yang nanti kalian akan berbicara jadi tuful tuh sebenarnya nggak butuh kan kak? hmm, kalau masalah tuful sebenarnya nggak butuh, itu hanya buat kalian mungkin mengukur kemampuan kalian dalam berbahasa Inggris oke, habis itu untuk selanjutnya kalau, kan tadi kakak bilang nih untuk 18-30 tahun tapi kalau aku masih 17 tahun gimana? oke, jadi gini kalau kalian masih berumur 17 tahun saat mendaftarkan diri itu nggak masalah yang penting adalah ketika kalian melakukan programnya kalian berusia 18 tahun minimal terus, kan tadi 18-30 nih tapi aku nih udah semester 7, itu tuh nggak apa-apa nggak sih kak? oke, jadi bagi kalian yang semester 7 sekarang, itu nggak masalah kalian boleh ikut dalam program Global Volunteer tapi kalau kalian misalnya mau mencari pengalaman bekerja ada program Global Talent dari ISEC yaitu magang di perusahaan dan ada namanya Global Entrepreneur yaitu magang tapi di perusahaan startup hmm, tapi terus bedanya Global Talent sama Global Entrepreneur itu apa kak? oke, jadi tadi aku menyebut untuk Global Entrepreneur itu namanya perusahaan startup perusahaan startup ini perusahaan baru jadi dia belum berkembang, belum stabil disitu kalian akan menjadi pekerja yang dapat membangun perusahaan tersebut ikut terlibat dalam pengembangan perusahaannya nah, terus kalau buat si kakak yang kepengen join nih cara joinnya tuh gimana buat Global Volunteer? oke, untuk cara join pertama daftarkan diri di isec.or.id kemudian lengkapi informasi kalian data diri dan lain-lain kemudian kalian verifikasi dan tunggu respon dari isec in Surabaya kalian akan dihubungi oleh via kami oke jadi gini nih, biasanya kan banyak yang ragu mau daftar benefitnya tuh apa ya? nah, kalau untuk benefit sendiri nih jadi, untuk kalian yang mau ikut program Global Volunteer kalian akan mendapatkan leadership experience through exchange itu maksudnya gimana sih? jadi kalian bisa merasakan yang namanya leadership development waktu selama disana dan kalian akan mendapatkan seorang mentor dari isec Surabaya yang akan juga membantu kalian untuk mendevelop leadership development kalian kayak gitu aku jadi kepikiran nih, kira-kira bedanya volunteer di isec sama yang lain itu gimana? apa sih? nah, bedanya volunteer di isec dengan kalian volunteer di Surabaya nih misalnya contoh itu kalian akan merasakan yang namanya cross culture environment kayak gitu jadi karena kalian akan merasakan keunikan dari negara disana kan dan kalian akan merasakan yang namanya kayak perbedaan culture tuh kayak gimana sih? kayak gitu oke, jadi gini nih ada yang nanya seleksinya untuk Global Volunteer tuh gimana sih kak? nah, jadi seleksi Global Volunteer tuh gak ribet-ribet cukup ada interview dari LC Negara Tujuan Kamu disana jadi, tapi kalian jangan khawatir dari isec Surabaya sendiri bakalan bantu kalian nge-edukasi kalian buat gimana caranya ngejauh-ngejauh pertanyaan dari LC sana jadi, besar kemungkinan untuk kalian bakalan keterima di project yang kalian inginkan oke, jadi kalo buat sponsor gini nih kak, isec tuh sebenernya bantu gak sih untuk sponsor? bantu dong, tapi isec itu bakalan bantu melalui provosial sama surat kalo untuk sponsornya sendiri, itu kalian sendiri yang berjuang, jadi selamat berjuang itu full-funded atau gimana sih kak? ya, jadi full-funded ya, tapi kalian itu gak perlu ragu dan gak perlu takut karena itu worth it banget, karena bakalan banyak experience-experience yang bakalan kalian dapetin yang sesuai, bahkan lebih dari biaya yang kalian keluarin nah, maksud dari fully-funded disini adalah kalian harus mengeluarkan biaya sendiri jadi, bukan dari isec Surabaya dan, kalian harus mengeluarkan biaya 3 juta rupiah untuk biaya pendaftarannya, seperti itu oke, terus kalo ada masalah disana gimana sih kak? nah, jadi kalo ada masalah itu, sebelum kalian berangkat bakalan ada OPS atau Outgoing Preparation Seminar nah, disitu bakalan dikasih kalian tips-tips yang banyak banget, yang bakalan berguna banget ketika kalian disana kayak gimana caranya buat ngadapin masalah, ketika kalian lupa arah atau gimana, ketika kalian lost kontak apa gimana itu bakalan kita kasih semua, dan things to bring juga bakalan ada, budget juga bakalan ada jadi, kalian jangan khawatir kalo ada masalah-masalah gitu, serta yang lebih enaknya lagi dari isec Surabaya bakalan kasih kalian IPM atau IPMentor jadi, IPMentor itu bakalan nge-contact kalian, bakalan nanya-nanya kalian tentang masalah yang kalian hadapi disana dan IPMentor juga bakalan bisa bantu masalah-masalah yang kalian hadapin disana oke, terus disana sebenernya tugas kita tuh ngapain sih? nah, jadi, tugas kita disana itu bakalan beda banget ketika kalian kuliah nah, jadi kalo tugasnya disana itu sesuai dengan SDG kalian pilih, jadi kalo kalian apply project sesuai dengan SDG contohnya nih SDG nomor 4 quality education, jadi kalian disana kegiatannya bakalan ngajar seperti SDG yang sesuai kalian pilih gitu nah, contoh, dulu tuh aku, aku pernah exchange ke Thailand nih, jadi projectnya itu support SDG nomor 4 atau quality education nah, jadi disana tugasku yaitu mengajar di sekolah dasar di desa di Thailand jadi aku mau ngajar bahasa Inggris untuk murid dari kelas 1 sampai kelas 6, kayak gitu oke, terus gini kak, misalnya aku mau apply sendiri, cara buat apply sendiri tuh gimana sih kak? nah, jangan khawatir cara applynya tuh gampang banget, cukup kalian klik dan play video di bawah ini oke, dan sebenernya kalo misalnya apply sendiri itu self induction tuh gimana? nah, jadi ada sesi induction, jadi sesi induction itu kalian bakalan dijelasin hal-hal tentang global volunteer yang bakalan kalian pilih kemudian kalian bakalan dijelasin gimana caranya apply project dan juga semua deh pokoknya tentang global volunteer bakalan kalian dapetin di induction itu jadi, jangan takut buat daftar karena itu tuh gampang banget jadi itu bakalan jadi langkah awal buat journey kalian yang bakalan berharga banget jadi buat kalian yang udah nonton video ini, terima kasih jadi buat kalian yang masih ragu-ragu atau ada yang perlu kalian tanyain, jangan lupa hubungin kontak yang ada di kolom deskripsi di bawah ini kami tunggu pendaftaran kalian di isek.artik.id slash get trip started so, good luck leaders!